Intro Hai sahabat kece dan badminton lover Turnamen Toyota Thailand Open 2019 Super 500 Baru saja menyelesaikan babak pertamanya Rabu 31 Juli 2019 16 nomor dari pemain Indonesia yang bertanding hari ini Menyisakan 9 partai yang lolos ke babak 16 besar Dan dari 8 nomor yang sudah bermain hari Selasa kemarin Meloloskan 2 nomor melalui ganda putra Yaitu Marcus Gideon Kevin Sanjaya dan Fajar Alpian Muhammad Rian Ardianto Artinya di babak 16 besar besok Indonesia meloloskan 11 partai yang akan bertanding di Thailand Open 2019 Dan berikut adalah hasil pertandingan babak pertama yang berlangsung hari ini Rabu 31 Juli 2019 Pemain ganda putra muda Indonesia Sabar Karyaman Gutama dan Franky Wijaya Putra Harus mengakui kekalahan dari ganda putra Jepang Hiroyuki Indo dan Yuta Watanabe Dengan skor 1321-1321 Sementara ganda putri terbaik Indonesia yang merupakan unggulan 5 Hampir saja dikalahkan oleh pemain muda Indonesia Siti Fadia Silva Ramadanti Rika Subjarto Namun Grecia Poli Apriani Rahayu memenangkan laga pertamanya tersebut dengan skor tipis 2422-2624 Yulia Yosefine Susanto gagal meraih kemenangan atas tunggal putri Korea Kim Ga Eun 2123-1321 Sementara ganda campuran Indonesia Alfian Eko Prasetya Marcella Giska Islami Mampu memupus harapan tuan rumah Nitipon Puang Puapet dan Sabitri Amit Rapai Dengan kemenangan 2116 dan 2116 Liani Alessandra Mainaki Membuka harapan tunggal putri Indonesia setelah lolos ke babak kedua Dengan mengalahkan Evgenia Kosetskaya dari Rusia 1321-2118 dan 2114 Fitriani juga meraih kemenangan dari Yip Huyin 1321-2113 dan 2422 Dan Indonesia memastikan satu tempat di delapan besar Setelah Fitriani dan Liani Alessandra Mainaki bertemu di babak kedua Keberhasilan Fitriani tidak diikuti oleh pemain tunggal putra senior Sony Dwi Kunchoro yang menyerah atas unggulan 6 dari Jepang Kentan Nishitomo 1721-1121 Tommy Sugiyarto Mampu unggul rubber game dari pemain muda China Zhao Junpeng Dengan skor 2113 1221 dan 2113 Rasli Hartawan tidak berkutik Dari pemain tunggal putri Jepang Sayaka Takahashi Rasli kalah dengan skor telak 821-1021 Sementara Cesar Rijan Rustavito Harus menjalani laga rubber game Melawan Lukas Klerbot 2321-2022 dan 2113 Ganda campuran Indonesia unggulan ke-6 Hafiz Faisal Gloria Emmanuel Mampu mengalahkan pemain ganda campuran Malaysia Go Sun Huat Sefon Jemilai 1921-21 2119 dan 2116 Sempat memberikan perlawanan di game ke-2 dan ke-3 Tontowi Ahmad Winnie Octavina Kandau gagal melaju ke babak ke-2 setelah kalah atas pasangan China Lukai Chen Lu dengan skor 14-21 22-20 dan 22-24 Gregoria Mariska Tunjung Juga gagal melaju ke babak ke-2 setelah kalah dari unggulan 8 dari Korea Sung Ji Hyun dengan skor 22-22 dan 17-21 Kekalahan juga dialami oleh pasangan ganda campuran Ronald Anissa Salvika atas ganda campuran Korea Seu Sung Jai, Chai Yu Jung 16-21 dan 15-21 Sementara ganda campuran Indonesia unggulan ke-7 Raven Jordan melatih Daiva Octavianti Melaju ke babak ke-2 setelah mengalahkan wakil Malaysia Tan Kiang Meng, Lai Pei Jing 25-23 dan 21-8 Dan Rina Frivaldi, Pita Handing Tia Sementari Berhasil melaju ke babak ke-2 setelah mengalahkan Mark Lampus Isabel 21-11, 14-21 dan 21-14 Dan inilah lawan pemain badminton Indonesia di babak ke-2 Kamis 1 Agustus 2019 besok Semoga keberuntungan juga menghampiri para pemain badminton Indonesia di babak ke-2 besok Dan mampu melolaskan banyak pemain ke babak quarterfinal Thailand Open 2019 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!